Oke, welcome back to my channel Arun Purnomo. Kita di edisi Ramadan bersama Lita lagi, Lita lagi, Lita lagi. Sudah 3 tahun, jangan kapok-kapok. Jangan pernah bosen. Karena saya lumayan bosen. Selama Ramadan, selalu ada Lita. Aku punya satu pertanyaan. Jangan banyak tanya. Apa? Gimana rasanya ngeliat muka sendiri itu di dalam freezer, di kulkas-kulkas orang gitu. Aku aja kayak astaga sampai ke dalam freezer nih mukanya Chef Arnold. Bangga. Supaya muka aku bisa di-preserve di semua rumah. Tapi kadang matanya keblek. Bangga lah, enggak lah. Terima kasih. Udah ada. Kan yang pasti bukan terima kasih. Harusnya kalian berterima kasih sama gue. Gue temenin di rumah. Kulkas kedinginan. Gimana rasanya? Bangga dan juga yang pasti senang. Kita mau bikin apa? Kalau lebaran wajib makan apa? Buka puasanya apa? Dan lain-lain. Ceritakan. Kalau buka puasa aku pasti gorengan. Karena kita mau bikin gorengan di sini. Betul sekali. Gorengan apa yang harus dimakan? Gorengan yang bergizi. Gorengan yang bergizi yang banyak sayurnya yaitu adalah bakwan. Bakwan. Kalau bahasa Jawa itu orang makannya baik. Ote-ote. Ote-ote itu juga bakwan. Dadar jagung juga. Bala-bala. Ya kan Chef? Kalau misalnya di Sukabaya, ada ote-ote, ada darar jagung, ada bakwan. Di luar negeri adanya apa hayo? Itu ada gambar nih? Ada bola-bola. Bakwan India. Bukan. Itu adalah falafel ya dari. Namanya susah dari Mesir. Dari Mesir. Ya. Itu falafel itu dari lentils dibikin. Nah ini apa ini? Ini. Chicken nugget. Chicken nugget. Itu adalah fried pickles dari Amerika. Biasanya memang mereka pakai gitu. Kalau misalnya pakai burger dan lain-lain mereka pakai itu. Jadi goreng tapi tidak terlalu asam. Oh. Jadi acarnya jadi dulu baru. Yes. Kalau misalnya kita makan gorengan, kalau misalnya orang Indonesia, kalau misalnya pakai sambal ya kan. Benar. Pakai saus. Kalau di sana mereka juga saus, tapi supaya lebih ada acidnya, lebih ada flavornya. Mereka fried pickles. Nah ini adalah gorengan daun. Itu tempura. Itu kayak kembang goyang. Kayak kembang goyang. Kalau di Jepang namanya tempura. Mau miji. Mau miji no tempura. Mau miji no tempura. Mau miji no tempura. Kalau suami biasanya mau mijit, no ijin-ijin. Nah. Itu kan capek gitu kan. Nah ini adalah gorengan bakmi. Jadi ini goreng. Oh itu pakora dari India. Pakora. Nah ini. Ini adalah bakwan sejuta umat ini. The best of the best bakwan in the world. Apa itu bakwan sejuta umat? Itu adalah? Bala-bala. Bala-bala. Jadi kita mau bikin apa nih Lita? Kalau misalnya udah pengetahuannya luar biasa ya. Luas kan. Luas gitu ya. Kita mau bikin resep enak, delicious. Dengan cancer sausage cocktail series. Aku mau bikin bakwan itu korea. Sebenarnya bukan bakwan sih. Oh pancake. Pancake. Yang tipis gitu ya. Gak tipis gitu. Bakwan gak bakwan ya. Kalau misalnya bakwannya digoreng semua gitu kan. Itu kan lebih tipis tapi banyak sayurannya. Kurang lebih bahannya sama. Mirip itulah kayak dadar sayur gak sih? Yes. Kurang lebih seperti dadar sayur. Mereka bisa bikin juga gitu kan. Bukan cuma sayur aja gitu. Jangan pelit-pelit. Kan udah lapar. Biar terlihat kaya bakwannya. Kaya. Oke kita bikin nih. Bahan-bahannya udah disiapin sih gue punya. Gampunya juga udah disiap-siapin sih. Kita masak. Kita masak. Punya aku mana saya tolong. Nah ini. Nah. Ya udah kalau gitu kita. Ini punya aku. Aku tadi udah setting. Oh gitu. Oke. Jadi gue punya nih. Kalau bakwan itu sebenarnya enaknya bikin itu. Karena kalian bisa pakai sayur-sayuran yang di kulkas. Extra ada apa. Kalian bisa pakai itu. Jangan dihabisin dong. Oh jangan dihabisin ya. Nih sekalian. Terus abis gitu. Nah anak-anak suka makan apa bakwan apa? Bakwan apa? Biasanya sih aku bikinnya bakwan ini. Si bala-bala ini. Gue panas ini. Siap ini lama aku potongnya. Iya jangan lama-lama dong. Lama. Oke gue aja. Mau panjang-panjang gitu kan? Iya kan? Iya yang segini. Tapi kan lama. Oke. Jadi kalau misalnya itu kan sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bikin. Oh begitu aja. Iya begitu aja. Ngapain tribut-tribut. Kalau misalnya kita mau bikin sayuran. Eh sayuran lagi. Kita mau bikin bakwan. Itu dari sayur-sayuran yang ada di kulkas. Sisa-sisa gitu ya. Biasanya kan anak-anak jarang makan sayur. Iya kan? Oh aku pikir harus ini. Apa sih namanya potongannya ini? Sama julienne. Sama nggak ruskan. Ini kan kita nanti campur. Yang penting panjangnya sama. Kurang lebih. Nggak usah rapi-rapi juga. Nggak apa-apa. Ini kalian bikin. Iya kan? Tepung-tepungnya masukin. Itu ada tepung. Kita bisa pakai tepung beras. Atau tepung. Aku pakai tepung terigu. Tepung terigu. Amal tepung maizena. Oke. Tepung jagung. Tepung jagung. Tepung jagung. Kalau misalnya kalian mau lebih kenyal. Kalian bisa pakai tepung beras. Atau tapioca. Aku pakai kaldu jamur bubuk. Kalian bisa pakai kaldu bubuk. Kayaknya cukup deh Chef. Terserah kalian. Terus ini buncisnya. Dimix seperti ini. Apa-apa-apa. It's okay. No problem. Kebanyakan nanti it's okay. Terus waktu itu gue mesti potong ini gue. Ini sini aku potong. Bisa nggak? Bisa. Itu tipis kan? Iya. Ini gue aduk-aduk. Itu belum dikasih apa ya? Merica belum tuh? Merica ya. Nggak perlu rapi kan? Nggak perlu rapi. Merica juga masukkan. Kita pakai kaldu juga supaya seasonings lebih gurih. Masukkan cebret gitu. Terus mau pakai. Apa? Ini baking powder kayaknya. Supaya lebih crispy lagi. Takut kebanyakan nanti disalahin. Emang salah benar lah. Kalau misalnya di galeri master chef pun juga salah-salah kan? Gue punya daun bawang. Abis itu nanti bawang-bawangnya buat inti ya. Ini potongnya sama aja ya? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi buat-buat gitu. Tipis-tipis bulet. Masih bisa motong loh dia. Walaupun sekarang udah ada. Apa? Potongan Paris salah. Hah? Apa sih? Bling-blingnya. Ini jaduk pois. Jaduk rata. Terus selain kalau misalnya bawang yang paling disuka anak-anak itu apa sih goreng? Gorengnya sih. Kalau bawang emang sama sekali itu loh. Kan sayurnya banyak gitu. Yang mereka sebenarnya nggak suka sayur tapi kalau udah dibikin jadi kayak bawang gini. Bawang, gorengan gitu masih suka. Siapa yang nggak suka gorengan makanya. Sudah aku segini aja deh. Gitu ya? Cukup. Bawang bombay. Kalau gue bikin bawang. Gue nggak suka kalau tepungnya terlalu banyak. Emang? Maunya kayak asal nempelin sayur-sayurnya aja kan? Yes. Karena tepungnya ini akan menjadi adonan yang meng-combine. Jadi bawang itu montok gitu? Gitu. Kita juga pakai cornstarch. Lebih banyak cornstarchnya supaya lebih crispy. Crispy and delicious. Yes. Golden crispy and delicious. Tapi extra meaty. Karena kita akan tambahin lagi. Segini aja deh. Yap. Dan kita akan tambahkan nanti cancer sausage cocktail series. Saya pakai yang beef. Dan juga si Lita pakai. Yang ini. Frankfurt. Frankfurt. Kalau Frankfurt itu lebih banyak rempah-rempahnya. Dan juga apa namanya itu jadi ciri khas. Seperti kayak sausage. Sausis. Sausis. Ini kepakaian bawang putih gak ya? Sausis atau sausage. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Belek-belek semua jadanya. Biasanya itu ya. Kalau misalnya bikin konten itu. Memang gue ngapa-ngapain. Si Lita yang kerjain semuanya. Ingat yang ada muka. Saya ini. Di dalam freezer. Di semua muka di billboard. Di sausage. Di freezer juga. Di freezer. Di pulkas kamu itu ya. Jadi bahan-bahan sangat gampang. Sangat mudah. Ingat kalian jangan kasih air terlalu banyak. Ya. Kita akan. Lihat dulu konsistensinya. Dari tepung tersebut. Terus kita aduk. Jadi satu adonan. Bawang-bawang kalian. Di upgrade sedikit gitu loh ya. Bukan cuman golden crispy and delicious gitu loh ya. Iya. Tapi ada meat gitu. Extra meaty nya. Ya juga nanti ada crunchy soft. Abis gitu kalau misalnya dimasak juga. Sosisnya itu pun juga. Menambahkan rasa juga. Karena Sosis Canceler itu udah. The best ya. The best tuh. Oke. Jadi adonannya nih. Tidak terlalu. Gak terlalu encer. Gak terlalu encer. Tapi tiga. Si tepungnya cuman nyalutin aja. Yes. Benar. Tapi orang pasti bingung. Kalau Imlek itu baru ngundang gue. Gak apa-apa sekalian angkawan kan. Kalau Ramadhan. Gak apa-apa lah. Ini kan kita sekalian gak buburit. Sambil nungguin benduk gitu. Sebenarnya emang apa. Emang. Untuk ngisi waktu. Bulan Ramadhan tuh paling seru tuh ya. Masak-masak gitu loh. Nyiapin sahur. Nyiapin buka puasa gitu. Jadi apa sih. Kalau misalnya kalian terlalu encer. Terlalu banyak air. Pasti akan meletik-meletik. Jadi ini. Gak usah. Takut. Ya kan. Dan juga make sure. Kita kasih gap. Kasih gap itu kasih gala jarak. Kita akan goreng. Sampai golden crispy. And delicious. Jadi kalian bayangin. Crunchy. Beda-beda texture dari sayurannya. Habis itu ada gigitan. Sausage Kessler. Extra meaty. Ini ya beef cocktail. Ini ya kalau bakwan tuh. Digoreng itu pas mau bedek-deket. Itu beduk. Beduk ya. Jadi kalau pas udah. Gitu. Kita berarti pas dong ini. Bentar lagi kok. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Oke. Bisa. Pelan-pelan ya. Pancake kan ini ya. Ya tapi aku gak mau. Aku jadiin dua gitu. Jadiin dua ya. Make sure kalau misalnya kita goreng. Di flip juga. Dan jangan langsung dimakan. Jangan langsung dimakan. Saya tahu kalau misalnya lapar. Panas. Panas dalamnya. Hati-hati. Nah ini tuh bisa disimpen Chef buat. Abis pulang Taraweeh gitu digoreng lagi. Taraweeh itu apa ya? Pokoknya dia tuh. Khusus bulan Ramadan aja. Oke. Abis isa sih. Isa itu apa? Jam? Sengah lapanan gitu. Sengah lapan. Gue paling diujat. Chef Haro gak tahu. Gak Indonesia. Gak tahu Taraweeh. Gak tahu ini dan lain-lain. Namanya. Ya, 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 ya. Sakharapmu. Pokoknya yang gue belajar di sekolah itu kan. Islam itu I-S-L-A-M. Ya kan? Itu kan sholatnya jamnya segitu kan? Ada nama-namanya kan? Isa, Subuh, Johor, L itu. Terus Ashtar, Maghrib. Gue di sekolah juga. Gak ada Taraweeh ya? Di situ. Di Islam ya kan? Gak ada kan? Harusnya ada. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan pasti. Coba lihat Chef. Apa? Ini lihat kehebatan aku bikin bakwan Korea. Belum hebat itu. Coba lihat tuh. Belum hebat. Ini cara ngebaliknya gimana? Ya, itu dia. Belum hebat kalau gak bisa ngebalik ini. Ayo, ayo. Aku bisa, tapi takutnya Chef ingin menunjukkan keahlian. Kayak suit gitu. Gak usah pakai ini aja. Bisa. Bisa gak? Ya udah, ya udah, ya udah. Muih. Crispy loh ini. Bukan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan lagi supaya. Supaya dalamnya. Kok Anda punya lebih cepat? Ya kan saya Grand Master. Grand Ma. Ster. Ma. Ma berarti dia tuh kan. Grand Ma. Ster. Ma. Mama itu kan selalu banyak punya cara Chef. Punya cara ya. Cara apa aja itu? Untuk membuat suami happy. Tapi kan lagi gak ada ayang. Tuh. Curhat lagi. Promosi. Promosi. Ayo, ayo. Kan sekali, apa sih? Sekali dayung. Ya. Dua, tiga pulau terlampau. Kayak sekali gak ada yang. Sesuatu. Dapat semuanya. Dapat banyak gitu. Kayak gini kan. Ini kan kerja dapat duit. Dapat jodoh juga gitu loh. Oke. Kita pakai Cancer Sausage. Yang Cocktail Series. Karena apa? Karena gampang. Isinya pun juga banyak. Mudah diolah. Tapi rasanya tetap extra meaty. And delicious. Ini kenapa? Oh itu kan gak ada kerjaan kan. Dia jadi kerjaan gue ini. Terus dia udah ngapain? Ini udah crispy. Ya udah itu Chef. Dia udah tuh. Makanya jangan gosong tuh. Terus itu Sausage ini juga ini ya. Kayak cocok buat di. Kemana aja gitu. Wah ini udah kayaknya. Iya. Gampang mudah diolah. Enak. Bisa disimpan juga. Sambil nyantai-nyantai gitu loh. Kan biasanya kalau abis buka puasa tuh udah kenyang full gitu. Iya. Jadi abis saraway tuh tenaganya kepake. Laper lagi. Apa itu? Mau di flip lagi? Enggak. Mau diangkat. Enggak usah diangkat. Lepas. Tau ginkan. Tau kan? Tau kan? Tau kan. Poing. Poing. Boleh makan. Udah jamnya kan? Udah buka puasa. Udah buka puasa. Pas kan? Pas. Bismillah. Baca-baca. Lihat dulu. Ini sambal apa? Enggak tau. Suicili sauce. Bangkok ya? Enggak tau. Ini beneran? Panas. Enggak ada briefing bilang ini enak. Beneran enak ya? Itu gue padahal merem cuma taruh-taruh gitu aja enak ya? Begini ternyata rasanya sih ini ya. Bakwan Sultan. Dengan sosis-sosis kansler berhamburan di dalamnya. Kansler itu emang gak salah. Bisa dibikin bakwan, sosis goreng, apapun. Simple, enak, delicious. Dan juga asa dagingnya kasar banget. Kedengeran gak punya kriuk-kriuk gitu? Kriuk-kriuk-kriuk. Jadi untuk kalian. Ini pasti lo harus bikin sih buat anak-anak juga. Jadi bikin bakwan goreng bukan cuma dari sayur-sayur sisa dari kulkas. Jangan ngurahan. Dekasi sosis kansler supaya proteinnya lebih gelip. Kalau enggak lebih gizi ya. Teksturnya itu crispy. Terus abis itu ada sayurnya. Abis itu ada. Digitan lembut dari si sosis kans. Yes. Dan juga asa dagingnya kerasa. Oke ini kita bikin. Wih, keluarkan pancake. Twitters. Ini jadi makanan biasa. Menjadi. Jadi lebih spesial. Istimewa. Istimewa. Extra meaty. Delicious. Karena sosis kansler. Yang rata dong motongnya biar enggak berantem. Aku yang gede. Aku yang gede. Ini udah setengah-setengah seperti ini. Ini buat kita. Kita cobain. Pake. Jadi kalau bisa pakai pancake seperti ini. Bikin memang bisa lebih tipis. Ini pun juga. Yang penting ini mateng. Mateng gak Chef? Mateng. Macem-macem ya ada rasa. Sayurnya. Sayurnya. Abis itu kenyal dari adonan pancake-nya. Abis itu. Ada sosis kansler. Jadi makanan kalian gak boring. Gorengan kalian. Bukan cuma gorengan sejuta umat. Gorengan kalian naik kelas. Karena. Dan juga. Karena. Sosis kansler. Extra meaty. Oke. Jangan lupa. Kalian bisa re-cook. Gorengan. Pancake. Apapun. Simple. Tapi jadi lebih delicious. Karena kansler. Sosis. Cocktail series. Dan juga untuk kalian semua. Selamat berpuas. Selamat berpuas. Selamat berpuas. Selamat berpuas. See you again next year. Bersama Lita lagi. Di edisi. Aku jadi asuskan masak aja udah. Oke.